Dia langsung jadi Buddha cok ya Oke 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 Tapi tetep dia gak bisa revive ya Dia gak bisa revive dia gak bisa hidup lagi kayak Big Mom gitu cok ya ternyata Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Kemarin kita udah liat ya Kalau Sengwaku tuh bisa hidup lagi cok Itu yang membuat hero ini menarik gitu cok ya Kita lihat ini udah kelar Ocean Trialnya disini masih belum dia ada di 42 juta di ranking 18 oke kita bakal gajah kita lihat si Sengoku ini free nya dulu kita gajah terus langsung kita 10 kali in oke nice banget dapet Sengoku dapet Sengoku pas banget di PT nya lagi pas banget dapetnya di PT kayaknya emang kalau wish recruit entah kenapa dapetnya itu selalu di PT promotion plan oh ini bisa kita claim oke oke yang disini yang di kiri itu bisa kita claim ya kalau udah gak tau oh 5 star kalau Sengoku nya udah nyampe bintang 12 gila gila kalau Sengoku sampe bintang 6 kalian dapet ini bintang 7 kalian dapet ini 8 dan sampe bintang 12 oke langsung kita lihat untuk Sengoku oh enggak langsung kita masukin ya Jok ya nih Sengoku nya ada disini ya uh si Kakaroto nya beneran udah gak ada ya ternyata ya tinggal si God Nika doang oke nice banget oke sekarang kita kita bakal masukin dia ke kelapa utarman ya hero resonance nah ini kita masukin si Sengoku jog ya mana tadi Sengoku lululul Antin nah ini ya Sengoku langsung kita masukin nice banget langsung level 200 nah Sengoku nya sekarang kita coba masukkin gear seadanya ya kita masukin gear seadanya Ini juga kita masukin Gak ada coy Oke yang biru aja deh Kita masukin yang biru aja Kita langsung tes dia di Ini ya Ocean Trial Kita coba Sengoku lawan Sengoku Kalau dari skillnya Kayaknya Sengoku paling cocok ditaruh di depan sama Big Mom Oke ini untuk kumanya kita coba ganti Sengoku Kumanya kita ganti Sengoku Untuk yang lainnya masih tetap sama Gini ya Karena ini DPS 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 ya Pakai 3 DPS 1 healer sama Sengoku kayaknya lebih ke tank Kayaknya ya Oke kita langsung coba gas gun Untuk kan ya Sengoku tipenya dia yang langsung nyerang ke depan ya Dia langsung nyerang ke depan Sama kayak Mihawk sama kayak si Oyaji juga Oke Sengokunya langsung melakukan ultimate Oke nah ditambah dikombol sama Marko Kayaknya Sengoku bakalan jadi badak banget ya Mungkin sama kayak Big Mom sih Kalau Big Mom dikombol sama Sengoku Eh Big Mom dikombol sama Marko Itu kayaknya jadi gigi banget Emang Marko itu kombo tank sih Biar tank kalian itu bisa jadi lebih badak lagi Nih ya ini Sengoku build seadanya Dia bisa ultimate Ultimate terus-terusan Dan katanya sih Kalau Sengoku mati itu ada kesempatan untuk dia hidup gitu ya Eh tapi gak tau sih itu 100% atau gak Nanti abis ini kita coba lihat skillnya deh ya Oke Ultimate lagi cu Gila sih ya Sengokunya ultimate terus cu Ini udah 40 detik ya 40 detik itu udah dapet 24 juta Ini kalau dia bisa bertahan sampai akhir ya Ini Sengokunya udah mati ya disini ya Kalau dia bisa bertahan sampai akhir Kayaknya demiknya bisa nyampe Lebih dari 50 juta ya Kayaknya ya Oke demiknya udah nyampe 30 juta Nice banget Mihaknya langsung ultimate Set Di heal lagi sama si Marko Oh langsung mati nih Yang Oh ternyata itu ya Ultimate dari Marko Itu cuma ngelindungin satu hero ya Harusnya tadi Hidup semua kan harusnya ya Oke ternyata cuma nyampe 38 juta Untuk demiknya dengan Sengokuntar Aku penasaran dia tuh hidup laginya gimana gitu Ini ya kita coba lihat dari Oh enggak Kita lihat dari skill satunya dulu Jok Skill satunya ya Ini dia Oh ternyata dia tipe physical demik ya Bukan magic demik Jok ya Karena mungkin buahnya tipenya itu paramesia ya Eh sorry zoan ya Dia tipenya zoan ya Dia akan Oke Menghasilkan 200% dari physical attacknya ya Dari attacknya Sebagai physical demik Lalu dia akan menurunkan demik target By 25% Selamaan Oh dia nurunin attack musuh Ketika ada di dia Sedang berada di dalam Bentuk Buddha ya Ketika dia sedang awaken Itu dia akan demik untuk semua musuh Front strike line Oh Berarti dia lurus ya Sama kayak si Mihak ya Jok Tipe serangannya sama kayak si Mihak Untuk skill 2 nya nih Ketika dia suffering a fatal blow Ketika dia menerima serangan yang besar Atau langsung mati gitu ya Itu dia akan cancel the demik At the cost of clearing the fury Oh Oke 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 Jadi fury nya itu hilang Tapi demiknya di nihilkan ya Alias demiknya dihilangkan Jok Oke berarti dia bisa avoid the max Tapi dengan ngilangin fury Kalau gak tau Kalau misalkan dia gak sedang berada di mode fury Gimana Fury itu kayaknya Buddha formnya ya Oke Lalu dia akan nge-recover HP In the same proposition as the clear fury Oke Also active the effect of the ultimate skill In the Buddha form Restore an additional 20% of max HP Oh Berarti fury sama Buddha beda ya This can only be triggered once per battle Oh cuman bisa ke trigger sekali doang Selama pertandingan Nih setelah ultimate ya Transfer into a golden Buddha Oke setelah ultimate ya Setelah melepaskan ultimate Dia akan berubah ke dalam mode Buddha ya Dia akan menaikkan 80% attack nya Berikut juga dengan lifesteal nya sebanyak 40% Lalu normal attack nya Splash range in is also increase This state lasts for 10 seconds Oh Buddha form nya itu cuman bertahan selama 10 detik Jok ya Cuman bertahan selama 10 detik Dan dia cuman bisa avoid damage itu sekali ya Dia bukan gak bisa hidup lagi ya Tapi dia bakal Apa namanya Kayak Kayak Bukan revive ya Bukan revive Tapi dia kayak dead immune gitu Jok ya Jadi damage nya itu di Hilangkan Oke kita coba deh ya disini ya 292 Kita coba bawa si Buddha ya Senggoku Nih ya Senggoku nya langsung mau mati nih Nah ketika dia mati Dia langsung jadi Buddha form gitu Jok ya Tapi dia langsung mati disini tadi ya Karena Kayaknya cuman bisa avoid sekali deh Lolos dong Lolos Loh katanya dia stuck di implodon Sekarang lolos Ini kayaknya lolos Bukan gara-gara Senggoku juga Nah kan Ketika Senggoku itu darahnya habis Dia langsung jadi Buddha Jok ya Oke 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 Tapi tetep dia gak bisa revive ya Dia gak bisa revive Dia gak bisa hidup lagi kayak Big Mom gitu Jok ya Ternyata Oke 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 Sekarang Aku jadi ngerti Untung aku kayaknya gak jadi ngambil Aku gak jadi ambil ya Emang aku niatnya gak ambil ya Aku kira Dia bisa revive Ternyata bukan revive sih ya Ternyata bukan revive Dia cuman bisa avoid the mag sekali ya Jok Avoid the mag sekali Oke 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 Tapi disini jadi dia bisa Lolos implodonnya sih ya Lumayan banget Jok Lumayan banget bisa lolos implodon Oke nice Kelar Kelar Nanti mungkin dia bakalan stuck di 300 gitu Atau 305 gitu Kayak aku kemarin Oke Jadi itu ya Jok untuk Sengoku Buddha Gimana menurut kalian Menurutku ya Kayak hero baru yang Kureng gitu Menurutku kurang Jok Bagusan Marco ya Menurutku bagusan Marco Cuman karena disini dia punya dua-duanya ya Lumayan lah ya Dia punya dua semua hero baru Oke tapi kalau menurutku ya Kalau hero baru Walaupun hero baru Tapi cuman bintang 5 itu kayak kurang aja gitu Jok ya Sengoku jadi gak kerasa banget itu Dead Immunnya ya Oke aku cukupin videonya sampai sini dulu Jok Kalau kalian suka dengan videonya klik like share Kalau kalian suka dengan gaming seperti ini Jangan lupa subscribe Oke thanks for watching See you on the next video Salam Abbas Gaming Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax